Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. UMNO menafikan laporan media bahawa presidennya, Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Setia usaha kerja UMNO, Muhammad Sumali Reduan berkata, tiada sebarang kenyataan sebegitu dikeluarkan oleh Ahmad Zahid, malah menyifatkannya sebagai propaganda politik. Saya tidak pernah dengar dan tiada kenyataan rasmi dari presiden UMNO. Saya anggap hanya propaganda politik katanya seperti dilaporkan UMNO online. Terdahulu, sinar harian melaporkan Ahmad Zahid tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi Parlimen Bagan Datu yang disandangnya sejak 4 penggal lalu. Sinar harian difahamkan, tempat Ahmad Zahid Hamidi akan diganti oleh sama ada anaknya Nurul Hidayah ataupun orang kanannya sendiri. Menurut laporan itu, pemimpin berusia 69 tahun itu membuat keputusan besar tersebut sebagai satu pengorbanan agar nama dan isu yang menyelebungi dirinya tidak dijadikan model kempen lawan. Akbar itu juga melaporkan, langkah itu sekaligus menjawab teka-teki berhubung sokongan penuh UMNO-UMNO bahagian kepada Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pada 23 September lalu, Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di sini atas 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak Sistem Visa Luar Negara VLN. Bagaimanapun, Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi masih berdepan 47 pertuduhan lagi dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 kes dakwaan rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan dana milik Yayasan Akal Budi.